Sarah Philip yang lebih dikenal dengan nama Sarah Kindle adalah putri bungsu dari Putri Anne, dan suami pertamanya Mark Philip. Putri Anne adalah putri tunggal dari Latu Elizabeth II. Sarah lahir di rumah sakit St. Mary London pada 15 Mei 1981. Ia dibaptis pada 27 Juli 1991 di Kastil Windsor, London. Sarah tidak menerima gelar putri atau prinses, karena menurut adat kerajaan Inggris hanya laki-laki yang memiliki hak untuk keluar senjala. Menurut sesila raku Elizabeth II, hanya anak-anak pangeran Andrew, pangeran Charles, dan pangeran Edward yang memiliki gelar kerajaan. Sementara anak-anak putri Anne termasuk Sarah Kindle tidak berhak atas gelar putri dari kerajaan Inggris. Sarah Kindle adalah cucu tertua Ratu Elizabeth II. Ia dikenal sebagai atlet berkuda dan penunggang kuda yang hebat. Ia banyak berpartisipasi dalam berbagai acara olahraga dan olimpiade. Meski tidak memiliki gelar kerajaan, Sarah masih hidup di lingkungan kerajaan. Ia adalah salah satu cucu perempuan kesayangan Ratu Elizabeth II. Kemudian Sarah melanjutkan pendidikan dasarnya, lalu melanjutkan sekolahnya di Golden Stone, Jemurai, Skotlandia. Selamat sekolah, Sarah selalu unggul dalam banyak pergiatan olahraga. Bahkan sering mewakili sekolahnya dalam pertandingan hoki atletik dan senang. Setelah lulus, Sarah melanjutkan studinya di Universitas Exeter, kemudian ia mulai mengejar karyanya sebagai atlet berkuda. Juni 2003, Sarah mengumumkan bahwa sebuah perusahaan terkemuka telah mensponsolinya untuk membiayai karya berkudanya. Sarah juga ikut berkompetisi berkuda dan untuk pertama kalinya menjadi juara runner-up. Tahun 2005, Sarah maik kemenangan kejuaraan Eropa di Inggris, yang makin membuktikan kemahirannya dalam berkuda. Sarah sering memenangkan berbagai kompetisi. Ia terpilih sebagai BBC Sport Personality of the Year. Tahun 2006, Sarah memenangkan piagam emas individu di World Equestrian Games untuk kategori M di kejuaraan European Eventing pada tahun 2007. Ia juga memenangkan mentari perak di Olimpiade Musim Panas 2012 yang diberikan kepadanya oleh ibunya. Sarah menikah dengan Mike Kendall pada tahun 2011. Mereka memiliki tiga orang anak. Sarah menyatakan pertama kali ia bertemu suaminya Mike di sebuah bar selama Piala Dunia Rahmi tahun 2003. Saat upacara pernikahan mereka, Sarah mengenakan gaun pengantin sutra, kancangan salah satu desainer favorit Ratu Rezabet. Sarah mengenakan piara Yunani milik ibunya, piara milik Putri Endu. Yara tersebut berasal dari Florida Kerajaan Yunani, dari ibu pangeran Philip, Alice. Ia memberikannya sebagai hadiah kepada Ratu Elizabeth II, dan Ratu kemudian memberikannya kepada putrinya, Putri End. Mike Tindall, lahir pada 18 Oktober 1978. Ibunya adalah seorang pekerja sosial, dan ayahnya seorang bangkir. Mike bersekolah di Sekolah Tata Bahasa Swasta. Anak pertama mereka lahir pada Januari 2014. Sarah melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Mia Grace Kinder. Kemudian putri kedua mereka, Lena Elizabeth Kinder, lahir pada Juni 2018. Anak ketiga mereka, Lucas Pirit Kinder. Lahir pada Maret 2021. Selain aktif sebagai atlet berkuda, Sarah juga berpahisi pasif dalam berbagai kegiatan sosial. Secara teratur, ia menghadiri acara amal, terutama terkait dengan kejeraan telah belakang, kegiatan berkuda dan anak-anak. Tahun 2005, Sarah melerang sebuah gaunnya yang dikenakannya saat pemutaran film perdanaannya di London. Uang dari hasil penjualan gaun tersebut dikumpulkan untuk bantuan berkana senami. Sarah sering tampil di acara akara yang berfokus pada anak-anak dengan kebutuhan khusus, disabilitas dan mereka yang memiliki penyakit serius. Sarah adalah perlindung sejumlah badan amal. Tahun 2015, Sarah meliris koreksi perhiasannya yang disebut dengan koreksi Sarah Phillips. Bisnis perhiasan ini adalah hasil kolaborasi dengan desainer asal Australia. Sama seperti ibunya putri Anne yang selalu tampil bersih dan rapi. Gaya berbusana Sarah juga dikenal sangat bagus dan ikonik. Ia menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris yang selalu tampil dengan pakaian terbaik. Meskipun Sarah seling menggunakan busana warna wanita, namun ia tidak pernah gagal dalam tampil modis dan berkaya diri. Terima kasih telah menonton!